Oke, baik teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, teman-teman apa kabar semuanya Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman Baik, teman-teman pada video konten kali ini Kita akan sedikit melihat keadaan buah, bahan, juga update terbaru ya teman-teman Keadaan kebun kita yang sudah kita lakukan pemupukan Itu kita upload di video sebelumnya ya teman-teman mengenai masalah pemupukan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini sudah terjadi pembesaran buah Sudah mulai bentuk Pembentukan buah, tangkai, dan lainnya Ini karena terlalu banyak wiwilan dan kemarin itu lalai sedikit Jadi posisinya pecah gugus ya teman-teman Tapi masih bagus Yang ini khusus untuk batang ini ya teman-teman Oke, ini arsat Kategorinya ranting, 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 agak kecil ya teman-teman Untuk buahnya rame untuk kategori arsat cerinya agak kecil oke teman teman itu lumayan ini lancuran klon pandi buahnya sebesar bagus ini klon putih juga sudah ada yang mateng ada yang tua ini generatif jalan untuk jarak tanam itu 2 meter klon putih full buah ya teman teman oper untuk bahannya masih mantap kalau untuk buah jangan ditanya juga klon putih buah-buah semua klon putih ini buah selangnya masih bagus berat sampai ke bawah-bawah itu ini metodenya generatif jalan penyimpanan bahan lebih awal untuk klon putih karena dia karena dia identik dengan stress atau tidak terlalu di otak atik karena kalau dia tidak seimbang antara buah dan bahan maka di pasca pembesaran buah bahannya akan susah untuk tumbuh itu ada sebagian pemahaman yang perlu dipahami oleh teman teman dan untuk kategori klon-klon tertentu klon putih juga top bongkok bongkok sambungan baru usia 1 tahun dan usia 2 tahun itu hampir sama ya teman teman ranting panjang joss mantap punjun 1,2,3,4 derajah 5,6 kita akan lakukan penambahan lagi klon putih pis viral bantu viral itu itu arsat itu ya teman teman wow klon jun mulai besar mulai besar ya teman teman untuk sebagian karakter kopi yang buat pull itu kita tidak boleh telat dalam melakukan penyimpanan bahan harus dilakukan keseimbangan ya teman teman tidak apa-apa dia akan terjadi penyimpanan bahan yang lebih awal guna menetralisir penurunan karena karakter kopi yang berbuah pull dia akan stress ya teman teman atau kata lain dari ketidakseimbangan nutrisi jadi di saat terjadi pembesaran buah maka bahan-bahannya akan susah untuk tumbuh karena sudah terjepit dengan buah ya teman teman jadi biar kata kita harus rutin sortasi penyimpanan bahan yang tepat waktu tetap kita harus memperhatikan jenis-jenis klon tertentu oke ya teman teman jadi kita harus pandai-pandai pandai-pandai memahami menilai dan melihat yang terjadi di lapangan oke pandai-pandai permajaan permajaan lancur oke teman teman ini sistem pagar yang sudah kita lakukan penyiangan kemarin atau pembersihan di area batang sembari kita melakukan pemupukan dan untuk sekarang kopi kita sudah mulai tumbuh subur dan menghijau ya teman teman itu pupus baru yang sudah mekar menandakan tanaman kita sudah dalam keadaan baik sehat ya teman teman oke teman teman saya rasa itu dulu videonya lebih dan kurang nanti akan kita sambung lagi ya teman teman baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh